Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review ini alat-alat yang berhubungan dengan shoe, teman-teman, ataupun dari sepatu, teman-teman yang tinggal sepatu. Jadi, di dalam ini yang bakal kita unboxing ini ada dua. Yang pertama itu kita buka aja langsung ya, teman-teman ya. Jadi, yang pertama itu ada insole, dan yang selanjutnya itu ada tali sepatu. Nah, yang kali ini di video ini sesuai dengan yang ada di judul dan sesuai dengan yang ada di thumbnail, kita bakal cobain si tali sepatu ini. Jadi, ini tali sepatu putar ya. Kalau kalian minat, kalian bisa langsung aja cek yang ada di sini untuk di link deskripsi ya, teman-teman ya, biar kalian dapat ini. Ini harganya murah meriah, teman-teman, dan kita bakal cobain di sepatu seperti apa. Bukan selama-lama, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, teman-teman semua. Jadi, sebelum masuk ke videonya, untuk teman-teman yang suka sama videonya Mas Dim dan juga pengen tahu kelanjutan video-video dari Mas Dim, kalian langsung aja subscribe channelnya Mas Dim biar cepat 5.000 subscriber. Oke, kita langsung aja buka ya. Jadi, ini di Bandro hanya kurangkainya cuma Rp11.000 atau di bawah Rp10.000-an ya. Kalian bisa lihat aja di link deskripsi. Makanya ini nggak ada kardus ataupun kemasannya, cuma menggunakan plastik seperti ini. Tapi, yang penting ini adalah kegunaannya, teman-teman ya, seperti apa. Jadi, ini dengan harga semurah itu udah dapat 2 tali sepatu ya. Nah, di sini Mas Dim jujur, belum pernah cobain ataupun belum pernah praktek pake. Jadi, kita bareng-bareng ya, teman-teman ya, cara pemakaiannya. Oke, kita langsung aja coba ya. Pertama, kita dapat 2 untuk putarnya. Dan di sini kayaknya nanti yang bakal dimasukin untuk tali sepatunya. Dan bagian sini mungkin di bagian bawahnya. Jadi, nanti ini bakal masuk ke sini, baru dipasang di sini. Kayak gitu ya. Nah, baru ini si talinya. Nah, sebenarnya, sebenarnya harusnya dimasukin ke sepatu dulu. Makanya kita bakal cobain pasang di sepatunya. Nih ya, Mas Din udah coba keluarin sepatunya. Nih, ini kita zoom out dulu ya. Sepatunya seperti ini. Tapi, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai untuk masukin ke sepatunya, ataupun kita cobain sepatunya, kita timbang dulu ya. Ini nambah berapa berat sih, teman-temannya, di sepatu kalian. Dari talinya, terus ininya, ininya, sama ininya. Oke ya, kalian bisa lihat. Menambahnya hanya 9 gram saja. Jadi, nggak nambah berat sepatu kalian ya. Oke, nah, kita bandingkan sama misalnya tali sepatu yang ini bawaan dari si sepatunya ya. Kita timbang, tadi kan 9 gram ya. Ini berapa? 4,7 gram. Jadi, dengan tadi kemudahan ataupun mudah dengan cara puter-puter pakai tali sepatunya. Untuk tali sepatu yang bawaan ini, ataupun yang biasanya kalian beli-beli di abang-abang, ataupun kalau kalian beli sepatu pasti dapat tali sepatunya ya. Ini kayak 2 kali lipat dari tali sepatunya. Oke, tapi kan kalau kalian pakai sih 9 gram, ataupun cuma beda 4 gram saja sih nggak terlalu kerasa ya. Kecuali kalau kalian yang benar-benar memperhitungkan keringanan sepatu kalian, ya kalian bisa pikir-pikir. Oke, kita langsung cobain aja ya. Cara pemasangannya mudah banget. Nggak tahu ya, mudah atau nggak, masih belum mencobain. Cuma masih melihat di internet itu sepertinya mudah. Oke, kita langsung pasang saja ya. Ini talinya. Kita pasang seperti pakai tali sepatu ya. Cuma kalau kalian mau lihat nih secara detail seperti ini ya, talinya. Kayaknya ini mah tetap kuat ya teman-teman ya. Tuh, nggak gampang patah juga. Terus kita pasangin ya. Simbang dulu. Nah, kita kanan kirinya harus simbang. Oke, sudah simbang. Kita langsung masukin saja teman-teman ya. Set. Terus kita masukin sini. Kita masukin yang sebelah sini. Kalau kalian komen, ini kurang rapi atau apa ya? Ya, sorry lah ya teman-teman ya. Set. Nanti kita perbaiki lagi. Yang penting kita cobain dulu nih. Si tali sepatunya ya teman-teman ya. Ntar, ini kok begini? Sebentar, kita perbaiki dulu. Sep, sep, sep. Nah, ini berarti masuk ke sini. Dan masih mencoba serapih mungkin ya teman-teman ya. Sep. Nah, sip. Udah ya. X, X, X gitu ya. Terus yang sebelah atas ini. Kayaknya cuma sampai sini aja udah cukup ya teman-teman ya. Nggak perlu sampai atas banget. Terus baru masukin sini. Oke, cukup ya. Nah, moment of truth-nya adalah pemasangannya ya. Gimana sih cara masangnya? Nah, ini yang Mas Dim harus pelajari juga. Oke, kita coba cek dulu ya caranya seperti apa. Mungkin kalian baru beli ya. Nah, Mas Dim ini bakal ngulik-ngulik dulu. Nanti Mas Dim skip ya yang sekarang ini. Nanti kalau udah Mas Dim baru ajarin tutorial cara detailnya kayak gimana. Nah, kali ini Mas Dim baru unboxing dan baru cobain. Oke ya. Oke, teman-teman semua. Jadi, di sini Mas Dim bakal ngasih tau teman-teman ya caranya. Jadi, ini sudah Mas Dim pasang ya tuh. Kalian lihat ya nih. Talinya bergerak ya tuh. Terus kalian kalau misalnya ya tinggal kalian tarik-tarik aja kayak gitu ya. Nah, nanti caranya tuh sebenernya gampang ya. Kalau misalnya kalian mau kendorin, kalian tinggal tarik aja ininya. Terus kalian puter lagi ya gitu. Terus kalau misalnya mau kencengin, tinggal kalian kencengin lagi aja. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kalian puterin. Kalian tarik ke atas. Itu bisa untuk kendorin ya. Jadi, kalian ini tarik ke atas. Terus kalian tarik ke atas gini untuk mengendorkan. Untuk kencenginnya, kalian tinggal puter-puter aja. Ini kebawahin dulu. Kebawahin dulu. Lop. Terus kalian ini udah bisa kencengin lagi. Nah, caranya gimana? Jadi, ini caranya adalah. Kalau kalian lihat ya di sini ada potongan-potongan tali. Artinya ini mematikan. Jadi, mematikan tuh matiin si talinya teman-teman ya. Caranya Mas Dim ajarin. Di sini Mas Dim nggak bakal lepas yang ini. Karena nanti bakal ya. Ngulang lagi ya Mas Dim ya. Nah, di sini Mas Dim bakal ngasih tutorialnya ke teman-teman semua yang ada di sini. Jadi, pertama. Ini bat kan sudah di tali ya. Di sepatu sudah di tali. Sudah di tali seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjutnya. Gimana sih caranya? Ya, jadi caranya begini. Kalian tinggal masukin aja dulu yang pertama. Misalnya kan ini kayak gini ya teman-teman ya. Yang ini masuk dari atas ya. Ini dari atas gini ya. Nah, ini kalian masukin aja ke atasnya. Jadi, ini kayak tali yang ada di sini. Setelah begitu kalian tinggal masukin aja ke sini. Ini ya. Kalian masukin aja ke sini. Kalian tarik ya. Yang sebelah sini juga sama. Hasil dari yang ada di sini ya. Kalian tinggal masukin aja ke bagian atasnya kayak gini. Srep! Ya, ini usahakan talinya sama panjangnya kayak gini misalnya ya. Nah, nanti hasilnya bakal seperti yang ada di depan ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah gitu gimana sih caranya? Jadi, kalian tinggal masukin yang ini teman-teman ya. Yang ada gerigi ini nih. Ini, kalian tinggal masukin aja seperti ini. Ya, ini bagian bawahnya. Ini kan ada lubang ya teman-teman ya. Kalian lihat di sini ada lubang. Ini kalian tinggal masukin aja. Terus, kalian tarik. Yang sebelah sini juga sama. Ini masuk. Terus, ini kalian tarik saja. Sop! Ya, sudah kayak gini. Nah, ini kalian ngepasin dulu ya. Ngepasin kalian mau segimana. Nah, terus kalian tinggal ikat saja. Ikat saja seperti ini. Misalnya ikat ya. Mas Tim ikat. Satu. Dan ini harus bisa masuk semua ke dalam sini ya teman-teman ya. Satu. Misalnya. Nah, kalian ikat mati di sini. Dua. Nah, ini udah mati. Nanti kalian tinggal masukin aja. Dededetin ke sini gitu ya. Nah, ini tinggal kalian potong. Saran dari Mas Tim, jangan kalian potong deket. Potong deket, terus kalian bakar. Itu menurut Mas Tim sayang ya. Nah, jadi biar bisa kalian buka lagi. Kalian tinggal aja ikat di sini lagi. Ini ikat di sini lagi. Kalian ikat lagi ini kayak gini. Ya. Sat. Baru kalian potong. Plus, kalau udah potong, kalian tinggal masukin aja ke sini. Yang penting ini masuk. Masuk kok. Mas Tim udah cobain tuh yang sebelah sana ya. Yang penting ini kasih space. Space ini artinya biar kalian bisa buka. Pertama, biar bisa kalian buka lagi. Yang kedua, jadi nggak usah kalian bakar ya. Mas Tim saranin biar kalian bisa lepas-pasang gitu ya. Yang kedua, selain kalian ini dibakar. Eh, nggak dibakar. Ini kalian masukin aja ke sini. Yang penting bisa masuk ya. Harusnya sih bisa masukkan. Ini talinya tuh kayak gampang banget nih. Udah kayak gini, baru kalian potong. Nih, sisanya ini kalian potong. Ceklek ya. Kalau udah kalian potong, ini kan ini udah masuk ya contohnya. Mas Tim kasih lihat ya contohnya. Ini tinggal ditarik aja. Yang sebelah sini juga tarik. Ini tuh tinggal kalian masukin aja ke sini nih. Tut. Nah, udah kayak gini temen-temen ya. Ini kok udah dipotong ya. Ceritanya udah dipotong. Udah dipotong, udah dipotong. Nah, ini baru kalian ngepasin. Ngepasin ya. Ke yang sebelah sini tuh. Ini kan ada tuh ya. Ini ada dua. Satu, dua. Ini tali yang kanan, tali yang kiri. Nah, ini kalian tinggal masukin aja. Terus kalian tinggal tekan cetak gitu ya. Nah, untuk temen-temen yang misalnya mau coba-coba terus. Aduh, ini gimana cara bukanya. Ini ada gambarnya kayak gini ya. Ada gambar kayak gini. Kalian congkel aja bisa pake ini. Pake besi, pake apapun ya. Pokoknya kalian congkel aja. Pas di sini ya. Pas bagian yang ada di sini. Kalian congkel aja. Misalnya gini nih. Congkel gini. Plak. Gitu ya. Itu nanti otomatis kebuka. Sip. Seperti itu ya temen-temen ya. Ini Mas Tim taruh lagi ya. Ke plastiknya. Biar nggak hilang. Gitu ya. Kalau nggak percaya, kita bakal cobain ya. Jadi, yang Mas Tim tadi udah masukin ke sepatu ini. Mungkin next time lah ya. Kalau misalnya, ini videonya mungkin udah terlalu panjang soalnya. Yang jelas, kalau udah dipasang kayak gini. Nanti kita cobain di kaki seperti apa. Kalian bisa lihat. Kalian lihat ya. Ini di kaki seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini udah Mas Tim buka. Artinya, udah dibuka ini. Artinya bisa diulur. Nah. Kalau ini kan Mas Tim buat pas ya. Kalian bisa. Makanya tadi Mas Tim bilang. Kalian ukur dulu ya sama kaki kalian. Jadi, kalian bisa buat longgar lagi. Sebelum kalian potong ya. Nah, kalau udah kayak gini. Kalian tinggal tekan aja. Bagiannya tekan. Nah, sampai bunyi gitu. Terus, kalian tinggal puter aja untuk ncenginnya. Sip. Udah. Ini udah bisa kalian pakai. Dan ini kuat banget, teman-teman ya. Cara bukanya gimana? Kayak tadi Mas Tim aljarin ya. Ini tinggal naikin aja ke atas. Gitu ya. Sampai bunyi kotak gitu ya. Terus, kalian tarik aja. Nah, karena ini udah dipotong. Jadi, cuma bisa sampai segini gitu ya. Kalian bisa lihat ya. Nih. Nggak kencang lagi ya. Kalian tinggal buka sepatunya. Udah. Beres. Ya, gitu. Kalau kalian minat, kalian bisa cek aja di link deskripsi. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. See you next content. Bye-bye.